Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada tiga panggilan Allah untuk kita orang yang beriman. Yang pertama panggilan sholat, ini panggilan Allah ketika azan dikumanangkan haiya ala sholat, yuk mari kita sholat, dipanggil oleh Allah untuk sholat. Walaupun banyak orang yang tidak mahu menjalankan ibadah sholat tetap panggilan itu selalu kita dengar haiya ala sholat haiya ala sholat. Mari kita sholat, mari kita sholat. Ketika Rasulullah s.a.w. dalam detik-detik syakratul maut beliau, itu beliau memesankan kepadanya tiga. Keluar dari lisan beliau yang mulia itu, umati, umati, anisa, anisa, anisa. Yang ketiga sholat, sholat, sholat. Jangan enggak sholat. Banyak orang yang tidak berani berbuat dosa, jangan dosa besar, dosa kecil enggak berani. Dosa besar itu membunuh, merampok, berzina, sirik dan sebagainya. Dosa-dosa besar. Padahal dosa yang paling besar adalah dosa ketika seorang tidak mau rukus sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Yang menciptakan alam semesta. Iblis, la'natullah itu ahli ibadah bapak dan ibu. Ribuan tahun dia beribadah kepada Allah. Rukus sujud kepada Allah. Kerana dia tidak mau sujud kepada Adam. Makhluk sama makhluk. Iblis makhluk, Adam juga makhluk. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa'idh kulna lil malaikatis judu riadama fasajadu illa iblis. Abawastakbar wakana minal kafirin. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, eh malaikatku sujudlah engkau kepada Adam. Semua sujud. Semua sujud hormat. Sujud disini bapak dan saudara bukan ditabud. Bukan menyembah. Tapi ditakrim menghormati. Memuliakan Adam. Jadi lainnya kalau ditabud itu tidak boleh. Seorang menyembah kepada seorang atau mahluk menyembah kepada mahluk. Tidak boleh. Ini ditakrim. Hormatlah engkau kepada Adam. Menghormati itu. Malaikat semuanya. Sujud diadama fasajadu illa iblis kecuali iblis abawastakbar. Iblis menolak dan dia berlaku soh. Sombong wakana minal kafirin dan iblis bagian orang-orang kafirin. Bapak ibu yang dimu'iyahkan wa subhanahu wa ta'ala. Ahli tafsir mengatakan demikian. Seorang berlaku sombong kepada seorang. Atau mahluk berlaku sombong kepada mahluk. Allah tidak suka. Apalagi kalau ada mahluk sombong kepada yang menciptakan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangatlah tidak suka. Sangat merukah bapak dan saudara. Maka tidak ada rusa yang paling besar. Kecuali dosa seorang hamba tidak mau rukus sujud kepada Allah. Tidak mau sholat. Artinya orang yang tidak mau sholat itu dosanya besar sekali. Jadi jangan sampai kita jangankan meninggalkannya. Melalaikannya saja. Itu enggak boleh. Al-Quran diancam oleh Allah yang melalaikan yang suka nanti-nanti. Yang sudah nunda nanti lagi nonton bola. Lagi nonton bulu tangkis. Indonesia masuk. Kemarin semipinal ya. Tiga dua tiga. Sekarang ubernya. Thomas Cup masuk. Pinal semua. Semuanya uber dan Thomas lawan Cina. Ustaz tahu. Tahu bukan nonton. Cuma lihat saja saya. Kalau nonton kan. Cuma lihat saja. Lihat beritanya. Jadi bapak ibu yang dimu'yakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah fawailul lil musallin. Nah ini. Makanya baca surat al-ma'un ini. Kalau bapak-bapak baca surat al-ma'un. Fawailul lil musallin itu jangan diwakufkan. Jangan diberhentikan di situ. Hukumnya makruh. Makruh. Misalnya. Fawailul lil musallin. Artinya apa? Selah kalah orang yang solat. Belum sempurna ayat itu. Fawailul lil musallin alladhinahum an solatihim sahun. Diwasalkan. Sambungkan. Fawailul lil musallin alladhinahum an solatihim. Celakalah orang yang solat. Cuman kalau kita berhenti di situ. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang solat. Berarti kita cuma celaka semuanya solat. Padahal lanjutannya. Alladhinahum an solatihim. Alladhinahum an solatihim. Yang mereka solatnya sekelalai. Suka nanti-nanti. Makanya Bapak dalam kitab fikir itu diterangkan. Umumkan masyarakat ini secara kegiatannya kan. Ada yang sibuk. Ada yang dalam perjahatan. Bagaimana ini. Mentafsirkan ayat. Mengerti ayat. Sementara umat banyak meragam tuh. Kalau yang di rumah. Yang gak ada aktivitas. Sudah pensiunan. Kedua adhan langsung berangkat. Bagaimana yang sedang perjalanan. Bagaimana yang sedang dalam waktu. Maka ulama mengajarkan. Ketika adhan dikumandangkan. Ada yang namanya. Lihur matil waktu. Misalnya kita. Waduh ini. Kagol ini. Dalam perjalanan ini. Belum nyampe ke tempat. Sementara pakaian kotor dan sebagainya lah. Maka berasa hormati. Disitu ulama. Boleh kita menunda solat kita. Dengan catatan. Ketika kita. Mendengar adhan. Waktu solat datang. Ada lihur matil. Ya Allah. Saya akan melaksanakan solat. Setelah pekerjaan saya selesai. Yang terbeding ukurannya. Jangan sampai. Ketika kita solat. Waktu sudah habis. Jangan sampai seperti itu. Ya. Dalam perjalanan seperti itu. Lihur matil waktu namanya. Ada solat. Lihur matil waktu. Sampai ketempat. Sampai ketujuan. Kita solat. Supaya apa. Supaya kita termasuk golongan. Fawailul. Lil musallina alladhinahuma. Jadi. Golongan orang-orang yang melalaikan solat. Bapak ibu yang dimoyakan. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata nabi. Man hafadhu ala solawatil khomsi. Kana celau nuran wa murhanan wa najatan yawmal qiyamah. Siapa yang menjaga solat lima waktunya dengan baik. Apa yang dijaga. Ini tiga yang perlu dijaga itu. Bapak ibu. Yang pertama apa. Waktunya. Nabi mengatakan. Afdalul a'mal solati ala waktiha. Utama-utamanya solat tepat pada waktunya. Solat subuh jam berapa sekarang. Jam. Empat. Tiga lima ya. Tiga sembilan. Itu kita. Sebelum. Datang waktu kita sudah siap. Alhamdulillahir wudhu. Berangkat ke masjid. Sahyatil masjid. Solat sunnah. Subuh. Kita solat subuh berjah. Jam. Jadi tempatnya. Waktunya ya. Yang dijaga sama kita. Yang kedua apa. Tempatnya. Ini masjid yang udah bagus. Masya Allah luar biasa. Makmurkan masjid kita ini. Itu. Lihat itu. Apa namanya. Ayat Al-Quran. Surat At-Tawbah. Yang dijadikan kolegrafik. Sebelah kanan. Tandanya. Pasti. Tandanya orang yang beriman kepada Allah. Yang mau memakmurkan masjid. Makmurkan masjid. Masjid kita makmurkan. Dengan solat berjamaah. Dengan ikut kajian-kajian. Makmurkan masjid. Wa ikau masjid. Nah dirikan solat. Wa utiyah zakat. Menunaikan zakat. Itu tanda orang yang beriman kepada Allah. Bapak ibu yang dimoyakan. Semat dijaga solat. Waktunya. Tempatnya. Dan juga bapak dan saudara. Ilmunya. Dalam solat itu. Ada yang namanya rukun. Rukun kalbiyah. Rukun hati. Niat. Ada yang kedua. Rukun kalbiyah. Yang diucapkan. Di baca al-fatihah. Yang ketiga. Rukun fi'liyah. Gerakan. Gerakan. Ruku. Sujud. Tumanina. Itu bapak dan saudara. Juga rukun. Rukun namanya apa? Rukun fi'liyah. Tiga rukun itu. Harus seiring. Sejalan. Di dalam rangka kita melaksanakan ibadah solat. Ada rukun yang namanya tertib. Tahu tertib? Berurutan. Jadi jangan sampai solat subuh. Oh sujud dulu aja. Urusan ruku. Sujud dulu. Kemudian ruku. Ruku dulu baru. Sujud. Ruku. Kumanina. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud. Bacaannya juga begitu harus urutan. Ya. Mulai takbir. Takbiratullah. Allahu Akbar. Takbiratullah. Takbir itu ada berapa? Bu. Kalau ibu tahu takbir itu ada. Nanti umroh lah Bu. Hadiah. Untuk ibu-ibu. Ada takbir? Tahu takbir ada berapa Bu? Takbir itu ada dua di dalam solat. Yang pertama takbiratul ikhram. Yang kedua takbiratul intikal. Takbiratul ikhram itu takbir yang pertama. Yang mengharamkan semua ucapan. Perbuatan. Selain daripada bacaan. Gerakan solat. Bacaan dan gerakan solat. Itu yang namanya takbiratul ikhram. Mataku takbiratul ikhram itu. Di dalam ilmu fiqih. Itu ketika kita. Bertakbir Allah. Bertakbir Allah. Tafat Allah itu dipanjangkan. Serta sambil menanamkan niat. Di dalam hati kita. Solat. Sengaja. Solat subuh. Satu rukun ke rukun yang lain. Ruku. Mau ke ruku. Allahu Akbar. Habis ruku. Sambil Allah. Liman. Hamidah. Kemudian mau sujud. Allahu Akbar. Itu yang namanya takbiratul intikal. Yang memindahkan rukun ke rukun yang lain. Sebab Rasul SAW. Sudah menekankan kata beliau. Dalam pelaksanaan ibadah solat. Solatlah engkau. Sebagaimana engkau melihat aku solat. Gerakannya. Terus bacaannya dan sebagainya. Bapak ibu yang dimoyakkan subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya tertim. Berurutan. Jadi mulai berdiri. Ruku. Sujud dan sebagainya. Ilmu solatnya. Dijaga. Kalau kita sudah mampu menjaga waktu solat. Menjaga tempatnya. Menjaga ilmunya. Maka hadiah dari Allah. Kata Rasulullah. Allah bangkitkan wajahnya selalu bercahaya. Bercahaya. Beda. Orang yang tidak solat sama yang solat. Di hari kiamat dibangkitan dari kubur itu. Wajahnya bercahaya. Waburhanan. Diberikan. Ke. Angkat kebahagiaan. Dudukan yang mulia. Waburhanan. Wanajatan yaumal kiamat. Kata Rasulullah. Orang yang menjaga solat itu. Maka Allah akan selamatkan di hari kiamat. Orang sibuk dengan urusan hisab. Orang sibuk dengan urusan. Amahsar. Wujan. Dan sebagainya. Orang yang menjaga solat itu. Diselamatkan Allah. Allah di hari kiamat. Tidak melihat semua bersehormati. Urusan-urusan hari kiamat itu. Bayangkan mulianya orang yang menjaga solat. Bapak ibu yang dimoyakan subhanahu wa ta'ala. Jadi panggilan Allah yang pertama pak. Solat. Jangan sampai dipanggil oleh Allah. Kita dableg pak. Tahun dableg. Bolot. Iya. Padahal tidak dalam kondisi. Kita apa namanya sibuk. Tidak ada kondisi. Kita dalam keadaan. Ya biasa-biasa aja. Dipanggil oleh Allah. Tidak. Menghiraukannya. Tidak. Kita memperhatikannya. Tidak. Kita memenuhinya. Allah karib. Maka bapak dan saudara. Orang yang beriman kepada Allah. Ketika kalimat-kalimat Allah itu dikumanakan. Dia bergetar hatinya. Artinya apa? Nyambung. Imannya itu pak. Oh ini panggilan Allah. Segera dia. Bayangkan bapak dan saudara. Kalau kita. Punya. Asisten rumah tangga. Di rumah itu pak. Dipanggil. Gak nyaut. Dableg pak. Dableg. Gak lupa berasa hormati. Apa sikap kita. Marah pasti. Padahal sudah diberikan fasilitasnya mewah. Digaji dengan gaji UMR. Digaji berasa hormati bahkan bonus. Hari raya kasih THR 3 bulan. Gaji. Lalu kemudian bapak dan saudara. Diberikan fasilitas tempat dan sebagainya. Ketika dipanggil oleh. Yang punya rumah tuannya. Dia tidak memperhatikannya. Dia tidak menggubrisnya. Bayangkan kita marah. Bapak dan saudara. Bapak dan saudara. Disuruh ini gak mau. Disuruh itu gak mau. Ini gak mau. Maka merasa hormati. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dipanggil oleh Allah. Gak mau. Menuhinya. Gak mau nyaut. Gak mau memperhatikannya. Gak mau mentah hatinya. Maka Allah murka kepada kita. Bapak dan saudara. Ya. Maka kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin dibereskan hidupnya. Diperbaiki. Dimudahkan urusannya. Baguskan sholat. Baguskan urus sholat. Baguskan sholat. Makanya jangan sampai. Ya Allah. Urusan bawahnya kita. Kerjaan. Ya. Gak beres-beres. Urusan di rumah juga. Gak beres-beres. Urusan di masyarakat. Gak beres-beres. Karena kita gak pernah membereskan. Urusan kita dengan. Allah. Padahal kata Allah. Wa mayyatakillaha yaj'allahu makhruja. Siapa yang mau dekatkan. Ya. Diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan berikan. Jalan keluar dari segala macam. Problem. Persoal lagi. Wa irsuku min haisullah ya kasib. Dan Allah akan berikan. Rizki yang tidak disangka. Dan diduga. Bapak ibu yang dimuayakan Allah. Ini panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua. Ini panggilan haji. Berbicara tentang masalah haji. Tentunya kita semua umat Islam. Berharap untuk melaksanakan ibadah haji. Menulaikan rukun Islam yang kelima. Yang sudah haji. Alhamdulillah. Yang sudah daftar haji. Sabar menanti. Yang belum haji. Yang belum juga daftar. Jangan pernah putus asa dari rahmat. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Surat Yasin. Terakhir. Ketika Allah mengendaki seorang hamba. Memenuhi panggilannya. Maka Allah akan memudahkan kepada ajak. Kuntfaya kun. Iza aradallah syai'an ayyakulalahu. Kuntfaya kun. Seribu satu jalan Allah berikan kepada kita. Betul bang. Seribu satu jalan Allah berikan kepada kita. Maka orang bilang banyak jalan menuju. Mekah kok Roma. Ini Mekah Roma. Kalau Roma di mana itu? Roma itu di Eropa. Banyak jalan menuju Mekah. Banyak jalan menuju Mekah. Kalau Roma sasar kita sana ke Eropa. Kalau Mekah di Asia kan. Saudi Arabia. Jadi banyak jalan menuju. Ketika Allah mengendaki kita untuk menjadi tamunya. Maka berasa hormati seribu sejalan Allah berikan kepada kita. Maka ketika panggilan haji pertama. Bapak dan saudara. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Dalam ayat. Wa adzim fin nas. Surat al hajj. Wa adzim fin nasi. Ya atuka rijalau wa ala kulli damir. Ya atina min kulli fajin amir. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Pangillah manusia untuk datang ke tempat ini. Ke Baitullah. Untuk berhaji. Kata Nabi Ibrahim. Ya Allah. Bagaimana saya harus memanggil. Sementara suara saya juga terbatas. Terbatas. Kita menjerit misalnya. Yang terbatas kan. Gak cuma dengan ini aja. Di waktu itu gak ada toa. Gak ada. Gak ada speaker. Gak ada pengeras suara. Gak ada HP. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Ya. Bagaimana. Kata Nabi Ibrahim. Seorang yang saya sampai. Kata Allah. Eh Ibrahim. Kau panggil saja. Yang menyampaikan. Aku. Kata Allah. Nabi Ibrahim. Naiklah. Nabi Ibrahim. Ke Jabal Kubis namanya. Jabal Kubis itu Pak. Bapak di bukan Tarabukit Sofa. Marwah. Marwah itu. Setelahnya. Nauta Halal keluar itu. Ada Jabal Kubis. Jabal Kubis itu. Baru saya hormati dulu. Kerajaan itu mau meratakan. Meratakan. Jabal Kubis itu Pak. Diratakan sore. Eh paginya muncul lagi Pak. Nah itu salah satu. Baru saya hormati. Kebesaran. Kekuasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul lagi. Jabal Kubis itu. Untuk menjadi. Baru saya hormati. Pelajaran bagi. Kita semua. Semua. Bapak ibu yang dimoyak. Yang Subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Naiklah. Nabi Ibrahim. Ke Jabal Kubis. Lalu. Menyerukan. Nabi Ibrahim itu. Dengan kalimat talbiah. La baik Allahumma la baik. 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 Dengan kekuasaan kudrat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara Nabi Ibrahim itu. Menggema. Keseluruh. Rosok dunia Pak. Jangan kan yang dekat. Yang jauh. Ngedenger itu. Saat itu. Bahkan di dalam. Kitab Fadiatul Hajj. Itu bapak dan saudara. Suara Nabi Ibrahim itu. Bukan hanya. Terdengar oleh. Manusia yang ada pada saat itu. Yang hidup pada saat itu. Bahkan. Terdengar kepada. Ruh-ruh. Ke alam ruh. Ruh kita semua yang ada. Di alam rumah sihat. Ruh kita yang ngedenger itu Pak. Bukan kita enggak tahu aja. Itu mereka menyaut. La baik Allahumma la baik. Dengan talbiah lagi. La baik Allahumma la baik. Nyaut lagi itu Pak. Nah ketika berasa hormati. Tahunya ruh kita itu. Ruh kita itu Pak. Menyahut. Itu nanti. Dalam perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita. Insyaallah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berkunjung ke baik Allah. Maka'al maqarah. Ustadz waktu. Nabi Ibrahim itu. Memanggil kita. Kalau ada yang nyautnya satu kali. Insyaallah dia bisa berangkat haji. Minimal satu kali. Atau umroh satu kali. Bisa kesana berkunjung satu kali. Kalau dia dua kali. Kalau dia tiga kali. Kalau dia empat kali. Kalau dia. Itu rasa hormati. Ya kayaknya mungkin saya itu waktu dulu. Bisa bahasa. Bisa bahasa. Bisa bahasa bahasa. Bisa bahasa bahasa. Jadi. Masa hormati. Nyautannya. Ya. Menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Lalu bapak dan saudara. Yang dimoyak. Nusubahan wa ta'ala. Yang gak nyaut. Bagaimana itu Pak Ustadz. Ya. gak berangkat-berangkat bapak ibu yang dimoyak kalau kita mungkin karena keterbatasan keterbatasan ekonomi keterbatasan kesehatan kita keterbatasan kemampuan kita untuk berangkat ke sana kita gak mampu disini diterangkan jangan pernah kecil hati Islam itu memberikan solusi yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul us jadi jangan orang-orang maunya ini haji untuk orang mampu pas kiliran yang gak diberikan kemampuan ke sana lalu diponis gak ada nilai haji itu bapak dan saudara maaf ini kata Rasulullah bagi orang yang belum belum pernah ke sana atau gak bisa ke sana kena keterbatasan fisiknya gak sehat tidak keterbatasan kemampuan ekonominya juga terbatas maka laksanakanlah kerjakanlah amal yang tidak besarnya pahalanya dengan ibadah haji dan umroh salah satunya solat subuh berjamah ngikuti kajian ilmu lalu datang waktu isrok waktu suruh kita solat isrok dua rokaan kata Rasulullah keajari hajan dua umroh kan taman-taman pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna sempurna artinya mabrur 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 nah ini pilihan pak tuh pilihan kita kalau kita belum bisa ke sana ini haji mabrur umroh mabrur yaitu melaksanakan solat jangan sampai kita yang ini enggak yang ini juga enggak haji umroh langsung secara fisik kita ke sana enggak tapi kita mencari amalan yang pahalan sama haji dan umroh juga enggak artinya apa rugi jadi bapak ibu yang dimoyakan subhanahu wa ta'ala ini pak ustad ada jamaah tajam saya ini ada uang pak ustad mau berangkat ibadah haji mau berangkat ibadah haji tapi lama sekali lalu umroh ya silahkan pak mau berangkat ibadah haji karena lama sekali nunggunya waiting listnya itu berapa tahun 25 tahun pak iya 25 tahun sekarang yang berangkat tahun ini nunggu berapa tahun 12 tahun kemarin saya berangkat nunggu juga sama 12 tahun kalau kita nanti besok hari senin mau baru daftar 25 tahun pak ustad bagaimana supaya cepat berangkat ada dikasih jalan oleh pemerintah daftar haji puroda berapa ongkos naik hajinya 350 juta kecil kalau kita punya uang 5 miliar punya uang 5 miliar masih sisa itu banyak itu berdua berdua cuma 700 juta berangkat ada yang nunggu 10 tahun haji plus berapa 150 sampai 200 juta reguna sekarang 60 juta pak nunggunya 25 tahun tapi bapak dan saudara ada amalan yang pahalanya tidak kalah dengan haji dan umroh yaitu sholat isrok dorok iya masya Allah luar biasa nanti makanya kutika abis ngaji ini jangan langsung pulang sholat isrok pahalanya cuman kalau sudah sholat isrok pulang jangan minta dipanggil haji ini ada pak ustaz jamaah umroh kalau jamaah pulang haji kan dipanggil pak haji dipanggil bu haji ibu-ibu lalu kalau kami pulang umroh ini dipanggil apa bu umroh iya bu umroh pak umroh bu umroh jadi berasa hormati maaf panggilan haji itu kan panggilan sayang aja gak usah lalu jadi kalau memang ada yang orang panggil haji saya berasa hormati dari 100 orang di kamuk di kamuk saya di jamah saya dari 100 orang yang panggil pak haji itu paling 1-2 orang jarang berasa hormati yang panggil saya pak haji panggilan saya itu pak ustad pak ustad pak ustad jarang panggil pak haji ada juga kawan panggilan saya itu ji ji kawan saya panggil ji kalau kakak-kakak saya panggilnya nama saja aduh ibu-ibu itu kalau penjamaah ibu-ibu karena saya itu anak panggilnya apa saipul pul 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 saipul cuman saya nggak enak dipanggil saipul itu kenapa kalau udah saipul inget jamil saipul jamil nggak enak jadi saipul jamilnya jadi bapak ibu yang dimuanya kusupan wa ta'ala jadi kalau ada orang yang manggil kita sudah haji nggak dipanggil pak haji jangan kecil hati apalagi marah marah nggak mau noleh singut jangan dikasih undangan nggak ada hajinya ini bukan nama saya ibu-ibu di pasar ibu-ibu ke pasar nggak dipanggil bu haji marah kamu ini panggil bu bu aja bu haji bu haja saya ini haji tau nggak haji itu nggak mudah susah nunggunya juga lama barangnya juga mahal marah ibu-ibu Pak Ustaz bagaimana orang yang belum haji dipanggil Pak Haji Bu Haji gimana itu Pak Ustaz jangan juga lalu mau eh maaf saya belum haji jangan juga kayak begitu doa misalnya ibu-ibu ke pasar dibeli ikan biasanya kan itu tuh ibu-ibu pedagang-pedagang itu supaya dibeli pedagangannya kan manggil ngerajuk bu haji padahal belum bu haji kan bu haji bu haji ibu jangan jangan panggil bu haji saya belum haji jangan bu aminkan aja amin ya Allah mudah-mudahan saya bisa berangkat haji Allah ya gitu dan alhamdulillah kloter pertama dari Lampung ini yaitu berangkat tanggal 11 besok 11 Mei di kloter 3 nasional kloter 1 Lampung Alhamdulillah jamaah kami dari safir Al-Madinah yaitu yang mengawali perjalanan daripada pelaksanaan ibadah haji rombongan dari Lampung bapak-ibu yang bapak-ibu yang dimoyakan Allah SWT ini panggilan haji jadi ketika Nabi Allah Ibrahim sudah memanggilnya maka berbondong-bondong lah orang datang ke Baitullah ada yang jalan kaki ada yang naik kontak yang kudus-kudus masya Allah sekarang ada yang pakai pesawat ada yang ada yang sekarang haji ini Pak ada yang namanya haji itu haji modal sendiri cuman ini susah nanti disananya karena masuk Arofah itu juga susah tidak ada yang ngurus diri sendiri aja cuman salah-salah ketangkap askar di deportasi di ini berangkat dari sini ada yang mereka mau menjadi Lampung saya lihat di Instagram itu dari Jamaah Lampung berangkat umroh naik sepeda wih luar biasa naik sepeda itulah memang panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ya mudah-mudahan kita semua ya yang hadir insyaAllah bisa berangkat haji bisa berumroh panjang umur sehat dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke sana ya Pak insyaAllah jangan pernah kecil hati jangan pernah daki gunung itu sampai berkilau-kilau kuat sepeda keliling bandar namun kuat sholat berjamaah cuma 200 meter dari rumah gak kuat jauh ada kayak gitu ada orang merasa hormati ya Allah ngangkat semen 50 kilo satu sak itu kuat ngangkat beban itu kuat ngangkat besi kuat 200 sekian oh ya Allah kuat ngangkat kedua belah tangan gak kuat tangan warisah hormati panggilan sholat ayo tunaikan yang kedua panggilan haji yang ketiga ini panggilan apa panggilan maut al maut ini mau gak mau orang islam orang non islam orang kafir orang kaya miskin tua muda sehat sakit ketika panggilan ini datang laju gak bisa ditundang gak bisa disegerahkan semua kita bakal mati semua kita bakal menghadap Allah dan kematian bukan akhir dari kehidupan justru awal kehidupan yang kekal maka ngaji-ngaji tua kayak gini itu berasa hormati bukan mau kepengen kita mau jadi usah jadi pencerama jadi mau balik jadi bukan supaya kita Pak Bu dengan ngaji kayak begini itu wawasan tambah lalu kemudian iman kita kuat kalau iman kita kuat diwafatkannya insyaallah dalam keadaan baik dalam keadaan musul khotimah minimal kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha idallah Muhammad rasulullah diakhir ayat kita karena imannya mantep dan kata rasulullah sallallahu sallam bapak dan ibu ada dosa dosa yang gak bisa dihapus dengan sholat dengan puasa dengan zakat dengan haji ada dosa dosa kecuali dosa tersebut hanya bisa dihapuskan dengan ngaji ngaji itu rasul hormat pahalanya besar sekali penghapus dosa jangan dosa kecil dosa besar dihapuskan oleh Allah makanya orang-orang soleh ulama-ulama dulu walaupun ilmunya sudah luas kitab-kitabnya sudah tiga empat lemari tapi dia tidak pernah meninggalkan walaupun mungkin secara ilmunya di bawah dia ikut ngaji termasuk salah satunya berasa hormati ulama kita siapapun yang yang menyampaikannya yang bermanfaat kita ambil yang kurang bermanfaat ya sudah dipendin dulu bapak ibu yang dimoyak supaya apa keimanan kita mantep islam kita lebih kuat ikhsan kita akhlak kita lebih lebih baik gitu pak ini hidup ini rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda pastinya aku diutus ke diri yang dikunyum perenakan ahlak baik ahlak kepada Allah maupun ahlak itu penting bahkan bahkan lebih penting daripada ibadah lebih penting daripada harta santau kalau kita berahlak itu pak nilai kita satu orang berahlak baik buddik bekerginya sopan santun itu satu lalu dia berilmu tambah nol jadi apa sepuluh kan orang itu ahli ibadah juga selain dia berahlak berilmu lalu beribadah rajin dia ibadah masyaallah tambah nol lagi jadi serah seratus oh kaya raya pak ustad artanya berlipah dermawan juga senging berbagi tambah nol lagi jadi apa seri seribu bayangkan dari satu kosong kosong jadi seribu luar biasa udah berahlak berilmu rajin ibadahnya lalu kemudian dermawan ya hartanya banyak dermawan masyaallah luar biasa ini orang ini tapi ketika berusaha hormati hilang akhlaknya hilang nomor satunya satunya hilang jadi apa pak nol semua itu nol semua maka rasul salallahu alaihi wassalam diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan ah lalu berusaha hormati alangkah baiknya kita semua sudah berahlak ilmu bertambah ibadah kita mau harta kita punya mau berbagi dan sebagainya nilai kita seribu berusaha hormati dihadapan Allah bapak ibu yang dimoyakan inilah yang kita cita-citakan di dalam kehidupan ini panggilan Allah yang berupa kematian kapan saja datang kapan saja kita dipanggil kita sudah siap lahir dan batin dengan iman dan amal soleh yang telah kita kerjakan selama ini kita siap ada orang dipanggil haji kalau tidak siap tidak siap uangnya tidak siap tidak ada persiapan kalau mau tidak mau itu harus bisa bisa tunda tapi kalau kematian datang menjemput atau sudah dipanggil itu tidak bisa ditunda tunda lagi bapak dan saudara jadi bapak ibu yang dimoyakan harapan tiga panggilan ini sholat jangan dilalaikan kalau bapaknya panggilan haji datang kita segera kita daftarkan kalau ada uang kita daftar kapan mau berangkatnya sudah serahkan saja sama Allah ya sabar saja menanti ini kadang-kadang ada jam maaf sudah setiap kapan ya bisa enggak Pak Ustadz saya sisihkan saja Pak Ustadz untuk berangkat ya enggak bisa nanti kalau jadi saya jadi menteri agama bisa saja bapak ibu yang dimoyakan subhanahu wa ta'ala kematian itu bukan akhir dari kehidupan justru awal kehidupan yang kekal alangkah mulianya kita semua wafatkan dalam keadaan busnul khat sedang haji sedang wajah kurang sedang sholat jangan sama yang kayak di grup-grup WA itu dikirimkan ada bapak-bapak kriwoni halal bihalal habis lebaran itu kemudian dia halal bihalal kumpul-kumpul dengan pansiunan kawan-kawannya yang nyanyi saya terdengar nyanyi itu nyanyi dulu Sumbang Pak jadulnya Runtah ini Sunda dikerawang sedang nyanyi jatuh ninggal gimana itu Pak Ustaz walau'ala biswah saya gak tau dia meninggal cuman meninggal dunia kayak-kayak begitu kan gak enak gak enak misalnya ada meninggal dunia Pak Haji Masri gimana lagi nyanyi itu itu Ustaznya siapa Ustaznya bisa pulau tapi kalau lagi ngaji sedang ngomongnya sholat waduh Pak Haji Masri kayaknya enak juga ya Allah luar biasa surga betul itu ada ibu-ibu bener itu dijaga banyak pengajian kadang-kadang ibu-ibu ini udah tua udah tua udah sepuh udah sepuh sekian usia 70 tahun ada tetangganya pesta nyumbang lagu nyumbang lagu naik ke atas panggung panggungnya tinggi lagi sampai dituntun itu ke atas panggungnya nyanyinya apa bunga dahlia coba nyanyinya dulu notnya ini nadanya nada tinggi bunga dahlia bunga ku pas danya kesel mati bener ini bukan wak itu sekitar 5 tahun yang lalu ibu-ibu jangan sepuh-sepuh jangan kecantilan maksudnya kalau mau nyanyinya di rumah wajar-wajar ini muka atas panggung waduh jangan jangan udah umur lupa umur bapak ibu yang dimoyakan swt jadi kematian bukan akhir dari kehidupan dari awal kehidupan semua amal dipertang menjawabkan dan kita bahagia sukses sebagai seorang beriman kalau matinya dalam keadaan husdol ini saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan memanfaat hikmahnya terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh